dari tengah-tengah masa pendemo yang merupakan musuh politik utama Putin. Sementara itu seorang ibu terlihat berlari mengejar polisi yang menahan putranya, sementara aparat polisi mendorongnya untuk menjauhi putranya Viktor. Iraida Nikolaya berlari sambil berkata dalam bahasa Rusia bahwa anaknya ditangkap polisi. Lebih dari 350 orang telah ditahan dalam aksi demonstrasi nasional selama satu hari menentang pelantikan Presiden Putin. Di kota Seljabins, polisi menahan 97 demonstran, sedangkan di kota Yakutsk, 75 orang ditahan namun belakangan mereka semua dibebaskan. Sementara di taman kota Moskow, Huskin Square, polisi menahan 50 orang pendemo. Di negara itu, di Seljabins, 97 orang ditahan, sementara di Yakutsk, 75 orang ditangkap namun akhirnya semua dibebaskan. Di lapangan Huskin, Moskow, lebih dari 50 orang ditangkap termasuk pemimpin oposisi Alexei Navalny. Navalny merupakan pemimpin oposisi yang gagal berlagam lawan Putin dalam pemilihan Presiden lalu. Dengan cara menggunakan remote control yang berfungsi untuk alat pengendali jarak jauh untuk mematikan dan menghidupkan mesin digital di CPU komputer. Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan alat yang berfungsi untuk mengurangi takaran bensin, sehingga konsumen yang membeli bensin tidak mendapatkan sesuai dengan takaran. Berdasarkan keterangan para pelaku, selama 3 tahun terakhir, mereka mendapatkan keuntungan kurang lebih mencapai 1 miliar rupiah. Para pelaku di Gerat Masal berlapis Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1981 tentang metrologi legal dengan ancaman hukuman pidana 5 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Dugaan korupsi itu berasal dari 2 proyek di pemerintahan Kabupaten Sumedang yang bernilai 25 miliar rupiah. Sumber dana diduga dari para kontraktor di lingkungan Pemkap Sumedang. Kuang diberikan oleh AG, seorang kontraktor di lingkungan Pemkap Sumedang kepada 1. 400 juta diberikan tunai kepada AMS pada 4 Mei 2018 saat sebelum KPK lakukan tangkap pangan. 2. 100 juta diberikan transfer kepada EKK. Sumber dana diduga berasal dari para kontraktor di lingkungan Pemkap Sumedang sedang agir diduga berperan sebagai koordinator dan pengepul dana untuk memenuhi permintaan AMS. Kedua proyek tersebut adalah proyek pada Dinas Perumahan Kawasan Pemungkiman dan Pertanahan di Kabupaten Sumedang senilai 4 miliar. Kemudian proyek Dinas PEU Kabupaten Sumedang senilai 21,850 miliar. Konsumen di Las Vegas Januari lalu, hampir 500 datang dari wilayah metropolitan utama Tiongkok di Shenzhen. Salah satu anjungan terbesar adalah milik raksasa komunikasi Huawei yang juga berasal dari Shenzhen. Para pejabatnya mengungkapkan ambisi mereka. Bagi banyak perusahaan asal Tiongkok, kata kuncinya adalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang menjanjikan akan mendorong segalanya, mulai dari ponsel pintar, mobil otonom, hingga kepermesinan robotik di pabrik-pabrik. Salah satu faktor penting adalah seberapa besar kecepatan data di antara semua perangkat-perangkat tersebut. Sejumlah perusahaan Tiongkok mengeluarkan banyak dana untuk mengembangkan 5G, generasi kelima teknologi near-kabel yang bisa menyalurkan 10 kali lebih banyak data per detik dibanding teknologi 4G pada saat ini. Semua ini membuat perusahaan-perusahaan teknologi tinggi Amerika Serikat gelisah. Saat mereka harus mematuhi undang-undang AS yang ketat terkait keamanan dan privasi data, perusahaan Tiongkok menikmati standar yang kurang ketat, termasuk yang terkait dengan hak kekayaan intelektual. Meski menurut para analis, teknologi Amerika Serikat pada saat ini masih lebih unggul, tapi tren menunjukkan tingkat pengetahuan Tiongkok sedang terus mengejar. Dan pada suatu saat nanti mungkin akan bisa melampaui negara-negara lainnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton